Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya bunda dan adik-adik semua Bagaimana jika kalian ingin masuk sekolah Ternyata sekolahnya sudah dijual 80 juta Bagaimana beritanya Simak ya ini ada salah satu SD Di Garut yang dijual 80 juta rupiah Geger Oknum Desa Jual Tanah dan Bangunan SD 80 juta rupiah Wakil Bupati Garut Memanggil kepala sekolahnya Ini ya kuitansinya Viral Bangunan dan Tanah Sekolah Dasar Negeri SDN Jaya Mukti 3 di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurib Garut Dijual oleh seorang pegawai desa Dengan harga 80 juta rupiah Wow Kabar yang diunggah seorang pengguna Akun media sosial Facebook ini Mengejutkan warga Garut Jawa Barat Pasalnya unggahan pengguna Facebook itu Nampak begitu real atau sungguh Yakni menunjukkan kuitansi Atas nama Abdul Manaf Beserta potret genting SDN Jaya Mukti Yang sudah dalam kondisi dibongkar Selain itu Hal yang menjadi perhatian masyarakat Garut Yaitu adanya tandatang Kepala Desa Jaya Mukti Atas nama Hamdani Di atas materai 6.000 rupiah Bahkan ketika gambar kuitansi diperbesar Warganet dapat melihat bahwa transaksi itu Ternyata sudah dari tahun 2019 silam Tepatnya 15 November 2019 Menindaklanjuti hal ini Kepala Dinas Pendidikan Distrik Garut Totong mengatakan jika permasalahan tersebut Saat ini sedang dalam penyelesaian Dengan alasan tersebut Totong mengaku belum bisa memberikan statement Lebih jauh Hal itu sedang diselesaikan oleh Pak Asda Satu Ke Pak Asisten saja Jawab Totong singkat Seperti dikuti pikiran rakyat pengendaran.com Dari kabar periangan Senara dengan Totong Asep Soeharsono Camat Cihurib juga tak ingin memberikan Memberikan terkait kabar Vila penjualan bangunan dan Tanah SD Jaya Mukti oleh Oknum Desa tersebut Sementara itu Wakil Bupati Garut Helmy Budiman mengaku kaget Karena baru mendengar kabar tersebut Dari Wak Media Namun saat ini Helmy langsung berupaya menelusuri Dengan mengkonfirmasi langsung Ke Asda Satu Nurdin Yana Setelah mendapat keterangan dari Nurdin Yana Helmy menyampaikan Jika kejadian tersebut memang ada Waduh Dan saat ini sedang dalam penanganan Oleh pihak Pemkap Garut Pada awalnya pihak kecamatan Cihurib Dan Korwil Pendidikan Cihurib sendiri Tidak mengetahui hal itu Menurut Helmy Sekolah yang diduga dijual Oknum Desa itu memang Sudah tak digunakan lagi Oh begitu ya Bangunan sekolah dipindahkan Karena hasil rekomendasi Dari Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Berada di tanah yang rawan longsor Informasi yang saya dapatkan Seperti itu Namun untuk lebih pastinya Saya akan memanggil Kepala Desa dan BPD Jaya Mukti Kepala Sekolah Dasar Negeri Jaya Mukti 3 Komite Sekolah Korwil Pendidikan Dan Ciamat Cihurib Jawab Helmy Yang ditemui di rumahnya Pemanggilan terhadap pihak-pihak Terkait menurut Helmy Akan dilakukan besok Jadi hari ini maksudnya ya Nah demikian yang dapat Sempuk kita sampaikan Jadi Mudah-mudahan sekolah kalian Tidak dijual ya Tetap ada di tempat Dan ini beritanya Memang karena ada Rekomendasi dari pusat Kulkanologi Untuk memindahkannya Karena tempat sekolah itu Lawan bencana Demikian yang dapat Sempuk kita sampaikan Yang bersumber dari kabar teriangan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton